Tuntutan Jaksa 4 Terdakwa Anak Buah Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, sudah dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 27 Maret 2023. AKBP Dodi Prawiran Negara, Linda Pujia Stuti alias Anita, Kompol Kasranto, dan Syamsul Ma'arif mendapatkan tuntutan berbeda-beda. Jaksa mendakwa keempatnya bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yungto Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. AKBP Dodi Ex-Kapolres Bukit Tinggi Terdakwa Pertama yang dituntut Jaksa, mendapatkan hukuman 20 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Subsidir 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan yang dijalani terdakwa. Tuntutan untuk Dodi berat, diantaranya karena menukar dan menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu. Sementara status Dodi sebagai anggota Polri dan menjabat Kapolres Bukit Tinggi. Tindakannya tidak mencerminkan sebagai aparat penegah hukum yang baik di masyarakat. Perbuatannya merusak kepercayaan publik terhadap Polri dan tidak mendukung pemerintah memberantas peredaran narkotika. Satu hal yang meringankan Dodi di kasus ini, mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa Linda Pujia Stuti alias Anita yang tidak lain kaki tangan Teddy Minahasa, dituntut oleh Jaksa pidana 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Apabila benda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Linda berkomplot dengan terdakwa lain, yakni Teddy Minahasa, Syamsul Ma'arif, AKBP Dodi, dan Kompol Kasranto yang terbukti dalam peredaran narkoba itu. Unsur yang memberatkan Linda karena terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu. Dari itu semua, Linda menikmati keuntungan dan tidak mendukung program pemerintah memberantas narkotika. Ia diringankan karena mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa Kompol Kasranto ex Kapolsek Kalibaru dituntut penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar. Subsidir 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hukumannya berat diantaranya karena menukar dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu. Kasranto yang notabene anggota Polri dan saat itu menjabat Kapolsek Kalibaru, malah ikut menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual-beli sabu tersebut. Seharusnya memberantas. Ia tidak mencerminkan penegah hukum yang baik di masyarakat dan telah merusak kepercayaan publik terhadap Polri yang jumlahnya sekitar 400 ribu personal. Tapi, Kasranto mengakui dan menyesali perbuatannya. Terakhir, terdakwa Syamsul Ma'arif dituntut penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar. Asisten AKBP Dodi ini terlibat dalam perkara peredaran sabu yang dikendalikan Teddy Minahasa. Syamsul terbukti menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan ibukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Hal yang memberatkan Syamsul, karena telah menukar barang bukti narkotika jenis sabu dengan tawas. Syamsul juga perantara jual-beli sabu dan menikmati keuntungan dari sini dan tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkotika. Sedangkan ia diringankan karena mengakui perbuatannya. Dalam dakwaan Jaksa, Teddy Minahasa berkomplot dengan AKBP Dodi, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujia Stuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram. Barang sitaan itu kemudian berpindah tangan untuk dijual melibatkan AKBP Dodi CS.